Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film pasodnya Aku kaya! Hai guys, hari ini gue mau menghadirkan sosok ide bisnis yang menggemparkan jagad maya lagi Karena selain fotokopi keliling, ternyata setrika juga bisa dibawa keliling Oke, daripada berbacot rial lagi, apalagi suara gue lagi terkenazap Mari kita gaskan Film yang memiliki konsep ide tujuh keliling sudut siku-siku 180 The Jarum Coklat ini Dibuka dengan seorang pengusaha toko bangunan bernama Rian yang kala itu Berwajah film dimulai, sang sutradara sudah mengutus dua sosok titan ke toko Rian Untuk melakukan open war hingga Rian pun kalah telah karena masih di early game Buset dah, cuman kedorong nyentuh bata putih doang langsung kejang-kejang Bang, jaman kasar seperti ini, Bang! Bapak, komen kasar, bos lunoh yang letoy Mandi masih pakai sabun kodomu ya gini Hal hasil karena Sirian tombol powernya kepentok beton, anak buahnya pun langsung mentransfernya ke rumah sakit Agar bisa diperbaiki oleh mekanik kesayangan kita, yaitu dokter kematian Dimana kata dokter Suami ibu mengalami lemah jantung Asik, lemah jantung Kasih obat kuat lah dok Jadinya akibat sang istri lebih dulu tiba, si dokter pun tak bisa memfonisnya meninggal dunia Karena takut ketahuan oleh BUMN dan BMKG tentang pengelapan kematian seseorang Disana saat Rian sadar Kenapa aku disini? Pakai nanya Rian pun mulai linglung seperti link dengan item jungle Indomaretnya Tapi beruntung kelinglungan Rian berhasil diselamatkan oleh istrinya Ya sebut saja Tia Dengan menceritakan kejadian Sirian Letoy Yang tombol powernya off akibat kepentok sebuah bataku Nah saat Sirian udah ingat Ia pun baru sadar kalau ia punya hutang makanya dicari preman Hal hasil untuk menggunasi hutang-hutangnya Rian pun besoknya mengajak sang istri pindah ke TH level 3 Karena rumahnya yang seluas TMII harus dijual untuk menyegel para preman Agar tak datang mengganggu si Rian Lah, bukannya dia punya usaha toko bangunan ya? Oh, udah bangkrut juga toh Gila Baru juga film mulai sekitar 10 menitan Usahanya udah bangkrut aja Di hari itu juga Tia pun mulai merenovasi rumah TH3-nya Dari bersih-bersih TV tabung Membetulkan spray sampai menggantung lukisan salah satu dari tujuh kajaiban dunia Dan setelah merasa semua bersih Tia pun mulai mencoba mencari kerjaan sebagai builder rumah tangga Yeay Ada si Fai yang udah gede ya Lagi goes loh Namun di hari pertamanya Si Tia sama sekali tak mendapatkan pekerjaan Karena para warga disana semuanya kebetulan kismin dan pengangguran Jadi sangat tidak perlu yang namanya jasa pembantu keliling Terlebih lagi hari demi hari keuangan Tia semakin menipis Seperti kesabaran kalian Apalagi si Rian sakitnya makin menjadi-jadi Sampai ia meremas-remas teteknya Lalu kesengsaraan ini semakin menjadi-jadi Setelah mengetahui obat si Rian sisa satu biji Hal hasil dengan kejeniusan dari otak penurus Isaac Newton Yang kejatuhan buah durian bukan apel Tia pun langsung memunculkan sebuah ide yang dijamin manusia di bumi belum ada yang mencobanya Yaitu Aduh Aku mau buka usaha setrika keliling Nah itu dia Karena si Tia ini ingin membuka jasa setrika keliling Buset dah Ngidupinya pake apa cuy Aki motor Nggak boros kah Sang suami yang mendengar ide itu Ia pun sempat termenung Nasib-nasib Punya istri kelewat jenius ya gini Tapi karena kondisi ekonomi yang mengkisminkan Rian pun mau tak mau mengesahkan ide usaha istrinya itu Nah kesokan harinya Setrika Setrika baju Setrika Kreatif kali cuy yang bikin film Setrikanya dihidupin pake apa cuy Secara pake listrik di rumah aja boros bener dah Kala itu para entitas terkuat di bumi pun mulai berdatangan Untuk niat usaha yang menggemparkan jagad ikan terbang Dan selain datang untuk membagongkan diri Mereka pun dengan baik hatinya Ikut melariskan usaha Tia Dengan pulang ke rumah masing-masing Lalu menyetrika di rumah masing-masing Enggak dong Lalu mengambil baju mereka Untuk diserika menggunakan jasa Tia Di sisi lain ada Ibu Tia yang mengalami butamap Karena Buka pintunya dia Itu tempelan udah segede gaban pas di sampingnya loh Masa kagak liat Beruntung saat itu ada seorang minion yang menyadarkan kebutamapan Ibu Tia Dengan memberitahu kalau rumah ini sudah dijual Sedangkan Tia sudah pindah dan hidup di rumah TH3-nya bersama sang suami Nah bagi kalian yang tau alamat tersebut Gas pake jasa setrika si Tia Kalau di rumah kalian listriknya sering jeglek-jeglegan Loh 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 Yang bilang makasih siapa mbak? Ngapain bilang sama-sama? Di sisi lain Tia pun mulai gacor parah Karena para pelanggan yang sangat puas dengan pelayanan si Tia Apalagi seluruh baju yang disetrika oleh Tia Baunya seperti uang-uang rakyat Aduh hasil setrikaannya wangi Dan bajunya rapi lagi Ya positif thinking aja lah ya Mungkin ini Ibu nyetrika di rumah makai kispri rasa kentu titan Jadi ya heran nyum aroma wangi Buset dah Nyetrika gitu doang dapet 50 ribu udah termasuk tip Nyetrika doang makai tip Kemudian emak Tia yang sudah tiba di lokasi Ia pun langsung marah-marah setelah melihat Tia menggunakan kejeniusannya yang masih ngebak Sehingga menghasilkan ide bisnis setrika keliling Terlebih lagi si emak yang mungkin adalah orang kaya Ia pun ingin mengadu cangkepnya dengan suami Tia Karena berani-beraninya mengajak anaknya tinggal di rumah ber-TH3 ini Saya ini menikahkan anak saya sama kamu Karena dulu kamu tuh kaya Yailah Dikira kekayaan bersifat kekal abadi apa ya Oke buat kalian yang mau nyari suami Nih gue kasih tau ya Jangan nyari yang mapan Tapi nyari yang mau kerja keras Udah itu aja Karena yang mau kerja keras sudah dipastikan akan mapan suatu hari nanti Tapi Ya Harinya gak tau kapan Kalau itu si emak pun merekomendasikan Rian untuk menceraikan Tia Karena ia akan mempromosikan Tia ke teman-teman sosialitanya Agar bisa hidup mapan kembali Namun si Tia yang sudah cinta mati dengan Rian Tentunya ia menolak Karena lebih baik hidup Kismin dengan orang yang dicintai Daripada harus menjual cinta demi sebuah kemewahan asik Kesokan harinya saat Tia mengantar Rian ke rumah sakit Mereka pun lagi-lagi bertemu dengan ibu Tia yang entah kenapa ini si lampir ini ngespon di sana juga Hal hasil terjadilah lagi sebuah olimpiade adu bacot Hingga membuat Rian kembali meremas-remas dadanya Akibat ulti yang dikeluarkan si lampir ini kelewatan batas garis katulistiwa Udah miskin, penyakitan lagi Beuh, lengkap sudah penderitaan di dunia ini Saat itu terjadilah sebuah adegan tarik tambang Sampai membuat kepala Tia adu mekanik dengan tembok Tapi beruntung kejadian ini tak membuat Tia mati Melainkan hanya harus dirawat menggunakan selang bensin Cuman kepentok tembok doang loh Harus pake impus Logika dokter di semesta ini gimana dah ya Kamu tuh kenapa sih nah tiba-tiba pingsan begini Pake nanya segala Padahal dia yang dorong Udah tau demik tembok 999 Ini udah untung aja cuman pingsan loh Terlebih lagi akibat kejedok tembok Saat ini anak ibu sudah hamil Si Tia pun tiba-tiba dinyatakan hamil oleh dokter Wah selamat ya Tia atas kehamilan bayi temboknya Di universe pintu berkah kesundul tembok bukan mati lagi Tapi hamil Kesokan harinya setelah mataui si Tia sedang mengandung Rian pun auto full senyum Karena sebentar lagi ia akan memiliki anak dengan ketahanan defense yang spektakuler Karena dibuat dengan tembok Dan karena Tia hamil inilah Si Rian harus membantunya menjalankan ide usaha kemanuakalannya Dengan berkeliling dimensi bareng-bareng sambil menawarkan jasanya Asik Langsung kaget dong Biasanya ya orang dimana-mana keluar gang lihat kiri kanan dulu baru kaget Ini belum juga di ujung gang udah kaget duluan Kala itu si Mak Dajal ini pun ingin merusak usaha bisnis anaknya sendiri Dengan menyuruh seorang NPC GTA yang sedang pelangap longu ini Untuk merusak sistem setrikaan si Tia Asik Sistem setrikaan gak tuh Dimana saat si Tia masuk ke dalam untuk mengantar baju Si Minion pun langsung beraksi mengedit setrika Tia agar panasnya mengalami bug Hal hasil saat Tia balik ingin menyetrika baju langganannya Sebuah efek ledakan Nagasaki versi mini pun langsung terjadi Wah realistis gak guys? Jadinya karena ledakan Nagasaki itu membuat baju langganannya seketika memiliki black hole Hingga si Mak yang melihat baju suaminya memiliki black hole Dia pun langsung berbacot ria karena katanya Batik tersebut seharga dua ginjal manusia Dan dia pun diberikan waktu sekitar dua abad untuk menggantinya Jika tak mau dituntut ke kantor idaman mertua kalian Kantor apakah itu? Malam harinya mereka pun mulai berpetualang mencari batik yang langka itu Berharap mendapatkan dengan harga murah Mulai dari menanyakan ke sales ini yang katanya seharga 400 juta Buset deh Bisa nombok kerjaan idaman mertua tuh Sampai ke bapak ini yang harganya murahan Namun harus membeli dengan jumlah banyak Tapi karena kekuatan sang sutradara Rian pun berhasil meluluhkan hati bapak ini dengan membuat kesepakatan Ingin menjualkan seluruh bati-bati di tokonya Dengan diupai satu bati yang sama seperti yang dibawah Rian Wih, tanpa mikir panjang langsung deal dong Kapan lagi kan ketemu pembeli otaknya yang agak mereng gini Setelah deal malam harinya Si Rian pun mencoba memperbaiki setrika Tia Tapi sayangnya gagal Akibat ledakan Agasaki yang terjadi itu terlalu besar Hal hasil besoknya pekerjaan setrika keliling pun harus dipaus sementara waktu Dan mereka pun mulai menawarkan pakaian-pakaian batiknya Ke para pengangguran gak guna ini Yang tentunya Ya sudah pasti dong gak cor parah Ambil dua deh Mau ambil dua ini Buset deh Langsung dua dong Mau kemana mbak? Maka batik Shooting damar wulan Setelah gak cor parah Rian pun menyerahkan uangnya itu ke si bapak ini Yang wajahnya mirip Ridwan Remin Mirip kali cuy Dan karena kegigihan Sirian Ia pun sampai diupaya bonus sebesar 200 ribu Sampai membuat seorang builder dengan tampang seperti Joker Perindapan kepanasan Merasa kalah saing dengan Sirian Nah hari demi hari Entah ini dua begundal gimana cara jualan Karena selalu diserbu oleh para minion kampung Sampai karena kegacoran parah ini Sirian pun akhirnya berhasil menebus kerja kerasnya Dengan sebuah baju batik yang seharga dua ginjal manusia Wah selamat Anda sudah bergabung dalam misi membuat kayak bos perusahaan Kenapa? Coba gak jadi resellernya aja Anda gacor? Senyum bos pun seperti dicor Kalau itu karena si bos bangga dengan Rian Builder bernama Denini pun sampai kesal Hingga membangkitkan sifat dajalnya Dimana saat Rian naik motor Si Denini langsung menabur benih-benih paku di jalanan Sampai motor Rian dan bayi di dalam kandungan Tia pun Nyungsep di sebuah aspal Namun beruntung ada para minion ini yang segera menolong mereka Dan kalian tau apa kata dokter? Istri bapak hampir saja kehilangan janinnya Gila cuy Langka banget kata-kata gini Biasanya ditiup angin doang udah langsung keguguran Ini mental dari motor masih bisa selamat loh bayinya Emang asli dah bayi tembok Kuat bener defense-nya Selesai check up Datanglah si Lampir yang nge-spawn disana Bagikan sosok turtle Dimana setelah mengetahui si Tia kecelakaan Dan hampir meng-lockoutkan seorang member FF di perutnya Si Lampir ini pun seketika ingin membawa Tia pulang kembali ke rumahnya Karena merasa Rian tak mampu mengurus istrinya Tapi sebelum pulang Si Lampir pun menyempatkan diri untuk salam perpisahan Dengan memberikan ulti Yang pastinya akan membekas dan diingat oleh Rian Kalau kamu tuh udah kaya Baru kamu tuh bisa menjemput anak saya Ingat guys Lu punya duit Lu punya kuasa Nah karena si Tia udah gak ada Rian pun terpaksa membangkitkan ide bisnisnya Dengan berjualan batik keliling Lengkap dengan display baju yang digantung menggunakan jemuran Tapi tetap saja hasilnya gacor parah Karena para minion gabut ini Bisa-bisanya Ingin beli batik Padahal beli beras aja masih nyi Chil di pasar Andai hidup selancar ini ya Terlebih lagi kebetulan si Rian bertemu dengan teman kecilnya Sewaktu imunisasi di puskesmas nganjuk Dimana kata temannya ini Ia ingin memberikan Rian sebuah ruko kosong Agar bisa berjualan batik tanpa keliling Dan itu diberikan secara gratis Tanpa bayar sepeser pun Gila gak tuh Rian tutorial hidup mulu semulus jalanan di Lampung dong Namun saat si Rian berjualan di toko Justru rezekinya tiba-tiba seret Seperti orang radang tenggorokan Jadinya selagi ada waktu luang Rian pun mencoba menghubungi istrinya yang sedang reban santui di rumah Tapi tiba-tiba saat ingin membicarakan bisnis Eh si Lampir pun langsung menghackback HP Tia Hingga membuat mereka miskomunikasi sampai berabad-abad Kemudian setelah 100 abad berlalu Si Rian yang kangen banget Asik kangen banget Ia pun langsung menuju rumah Tia Agar bisa ketemu Namun lagi-lagi si Lampir lah yang nongol Dan langsung musir Rian Karena merasa cuannya belum memenuhi syarat Untuk bisa membawa Tia pergi dari rumah Hal hasil malam harinya Rian pun langsung mendoakan Agar ibu Tia terbenetkan Agar mereka bisa mengecas Ria sesuka hati Lalu sambil menunggu ibu Tia terbenetkan Rian pun mengisi waktu luangnya Dengan berjualan batik keliling lagi Yang tertumben banget Para minion ini menolaknya Karena tak punya uang Saya gak punya uang buat beli baju ini Bahkan suami saya aja harus kerja di luar negeri mas Lah 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 Kok jadi bisa ngomongin kerjaan suami loh Cuman karena perkara beli baju batik 50 ribuan doang Jadinya mengetahui para mamak Disana mayoritasnya adalah pengangguran Rian pun langsung datang menuju toko bosnya Untuk bertemu dengan seorang pembatik handal Dari Indonesia yang sudah pensiun Dimana si Rian langsung meminta bantuan ke ibu ini Agar mau mengejarkan para mamak Di kampung Rian yang pengangguran Supaya bisa memiliki pekerjaan Sebagai tukang tenun kain batik Agar mereka memiliki cuan Untuk membeli batik-batik milik si Rian Wah Kalau ada yang ribet Kenapa mesti yang susah? Dengan senang hati nak Ahmad Saya akan mengajarkan cara membatik yang baik Andai nimba ilmu segratis ini ya Kesokan harinya para mamak yang nganggur pun Mulai dikumpulkan oleh Rian Untuk mendapatkan pelatihan Mulai dari perkenalan kain batik terlebih dahulu Sampai praktek penenunan kain batik di hari itu juga Hingga para mamak ini kini sudah menjadi pro player Tukang tenun kain batik Bahkan salah satu minion pun dimarah oleh suaminya Karena terlalu kecanduan membatik Suami saya itu marah Karena kemarin saya keasikan membatik bu Lama-lama bisa jadi sindrom membatik dan ima Nah kali itu datanglah perain PCGTA yang gak guna Dimana ia ingin open war dengan Rian Hanya karena Aduh Gara-gara kamu Isi istri kita semua ini Jadi suka ngebantah Mau heran Tapi ini minion gak ada otak dan aklak Kalau emang ada otak Istri dikasih kerjaan yang Harusnya bilang makasih lah Tapi setelah Sirian mengeluarkan cangkem marketingnya Bapak ini pun menjadi full senyum Karena Sirian memberikan mereka pekerjaan juga Agar bisa berdekat-dekatan dengan istrinya Udah kayak orang PDKT-an aja dah Gak bisa dilepas Di sisi lain emak lampir Tia pun mulai memperkenalkan Tia ke bapak ini Yang terlihat dari penampilannya seperti orang sukses Jadi si lampir ini percaya Kalau Tia bisa hidup bahagia dengan dukungan dari cuan bapak ini Yailah Papa ingat umur Kenapa masih aja nyari istri Padahal mah Kelihatan banget udah punya istri Kenalkan nih anak saya yang beberapa hari lalu Saya ceritakan sama Wisnu Lah kok nama gue Apakah ini mencerminkan saya di masa depan Kalau suksesnya sih gak apa-apa Tapi kalau nyari istrinya Boleh lah boleh lah Nah setelah melihat kecantikan dari Tia Wisnu pun Buset Wisnu Wisnu pun langsung tuduh poin saja Ingin menikahi Tia Tapi setelah Tia mengatakan kalau dirinya sudah berkeluarga Selera nafsu Wisnu pun seketika hilang Bahkan si Wisnu yang awalnya sangat tersakni-sakni dengan Tia Ia pun tiba-tiba menjadi sosok baik hati dan tidak sombong seperti saya Ya iyalah Wisnu gitu loh Mana ada nama Wisnu jahat Asik Dimana si Wisnu ini langsung memberikan tuturayunya ke ibu Tia Karena merasa kasihan melihat Tia seperti orang tertindas Akibat si Mak Lampir ini ingin anaknya hidup dengan orang kaya Di sisi lain ada seorang pengusaha tukang bawang Yang kesusahan mencari builder di kampung sana Karena para mamak disana sudah direkrut oleh Rian Sebagai tukang tenun kain batik Hal hasil karena tak terima dengan Rian yang sukses mengasut para mamak Bapak ini pun langsung otw ke rumah Rian Membawa dua preman mental bebelaknya Lalu tanpa mengatakan Sepi Go Dua preman ini pun langsung bertumbuk dengan Rian Sampai Rian terkapar lemas tak berdaya Kala itu beruntung ada dua ekor minion yang melihat kejadian ini Sehingga mereka pun langsung mengumpulkan masa Untuk berdemo di depan rumah yang menggedik Sirian Dimana mereka ini langsung mengancam bapak gendeng ini Kalau berani sekali lagi mencolek Sirian Para warga tak segan-segan akan melakukan kudeta Melengsarkan makhluk ini dari muka bumi Asik Ketika para minion bersatu Disitulah para MC didelit satu-satu Awas aja kamu amat Saya akan buat kamu menyesal Yee masih mubrulah lagi Belum tau aja The Power of Minion Malam harinya si Jarwo gendeng ini pun kembali beraksi Dengan menggunakan skin Ahyabusa Serta ditemani dua tank kesayangannya Untuk menghancurkan toko batik milik Sirian Tapi beruntung lagi Kejadian ini dilihat oleh pasukan minion Lalu dengan kekuatan Meling Si Meling pun auto ketar-ketir Apalagi mereka sampai ditumbuk ria oleh pasukan minion di kampung itu Hingga ketauanlah dalang dibalik Ahyabusa ini adalah Jarwo si Juragan Bawang Mam Mam tuh Dibilangin jangan macem-macem sama ormas minion dah Kesokan harinya datanglah para minion yang entah dari mana Bisa tiba-tiba ngespon disana sambil bawa koper loh Lalu saat masuk ke dalam toko Rian Mereka pun seketika ingin memborong batik-batik Rian Untuk dibawa ke luar negeri Sebagai oleh-oleh buat kakek Sugiyono Agar lebih semangat dalam merekting Dan menghibur para warga Konoha Saya akan membawa dan memesan batik ini Bingung gak tuh Mengomong apa gak hafal naskah ya gini Nah beberapa bulan kemudian Akhirnya Sirian bisa sukses memiliki usaha batik yang ngacor parah Bahkan kini rumahnya sudah diupgrade menjadi TH10 Kemudian setelah kesuksesan yang sangat singkat ini diraih oleh Sirian Ia pun sampai diwawancara oleh reporter ikan terbang Dan berita ini sampai didengar lalu disaksikan oleh mertua Tia Dengan raut wajah yang terbagongkan Bisa ceritakan apa kunci sukses bapak dalam usaha ini Kunci sukses adalah jadi MC ikan terbang Maka segala usaha yang dibuat akan gacor parah Kesekan harinya Rian pun datang kembali ke rumah Tia Yang tentunya disambut hangat oleh si Lampir Saya hasilnya dua orang Karena si Lampir ini akhirnya luluh setelah melihat Rian sukses Bahkan mau mengembalikan Tia ke pelukan si Rian Aduh Asal udah kaya banyak duit Senyum palsu bisa dibeli cuy Lagian ini judul apa tapi alurnya apa loh Judulnya tukang setrika keliling jadi pengusaha batik terkenal Tukang setrika kelilingnya dimana Itu kan kerjaan Tia bukan Rian Aneh kali dah buat judul Oke pesan immortality nya disini Apapun usaha yang diciptakan Pasti akan bisa meraih kesuksesan Tapi ya gak singkat-singkat gini juga kali Karena ingat jika kalian berada di ekonomi rendah Peluang sukses kalian sangat kecil Tak sesuai kata-kata motivator Yang katanya jangan takut gagal Karena kegagalan kunci kesuksesan Logika aja brother Lu bikin usaha pake modal yang udah lu tabung sekian tahun Terus usahnya gagal disuruh coba lagi Uang dari mana? Uang dari mana? Kecuali lu punya orang tua kaya Baru udah cocok tuh kata-kata motivator Tapi intinya Hidup gak semudah seperti di film cuy